Empat orang nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Pulau Cempeda, Konawe Selatan menjadi korban penembakan personil pelair. Keempat orang itu masing-masing bernama Ucok, Putra, Alung, dan Maco. Namun satu orang diantaranya bernama Maco dinyatakan meninggal dunia. Orang tua Ucok, Rustam Hamid, menjelaskan sekitar pukul 2 dini hari anaknya bersama ketiga nelayan lainnya mencari ikan di laut. Tak lama kemudian, ia bersama warga mendengar suara ratusan sebanyak empat kali dan menemukan empat korban sudah terluka parah. Tidak lama kita dengar itu bunyi letusan empat kali. Kita dengar suara letusan empat kali. Bangun semua orang sampung, Pak. Terus bagaimana lagi, Pak? Tidak lama di situ. Ada sekitar tiga jam berangkali kita sudah dengar pemberteria. Ini ada dua orang ini. Yang korban ini dua orang? Iya, kita turun nanti. Berapakah semua korban, Pak? Empat orang. Satu orang. Katanya ada ya satu orang meninggal, Pak? Iya, ada. Ada, macu. Kalau yang hari ini dirawat di rumah sakit itu siapa, Pak? Itu juga dia yang mencoba. Menurut Direkturat Polair Polida Sulawesi Tenggara, keempat nelayan diduga pelaku bom ikan. Ketika hendak akan ditangkap, tempat korban sempat memberi perlawanan sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan. informasi penembakan warga di laut itu seperti apa terhadap penerangan wang siang? Jadi laporan dari anggota dan Marnit itu dugaan ya. untuk ditugas yang terhadap tembakan itu adalah para pelaku bom ikan. anggota mendapat informasi ke TKP dan saat TKP terjadi perlawanan dan untuk para bukti sudah kami amankan semua di Direkturat. sementara itu dulu, karena kami juga masih mendalami. Turun ke lapangan, nah itu nanti ya. Apakah anggota yang sudah diperinsip Rokam? Ya ini kami sudah berkongsi sama Rokam. Berapa orang? Untuk, nanti tanya silakan. Nanti tanya ke apakah ada pelangganan perusahaan dalam penanganan ini. Nanti kita cek apakah terdia pelanggaran. Kalau terdia pelanggaran ya kita tindak anggota. Tapi kenapa informasinya, kenapa sampai yang menembak gitu Pak? Apakah ini bagian daripada SOP sendiri atau sepertinya? Nanti kita cek apakah sesuai SOP atau enggak. Kalau anggota enggak sesuai SOP ya akan terkena sanksi. Seperti itu. Ketiga nelayan yang luka ditembak kini dirawat di rumah sakit Kota Kendari. Sedangkan nelayan yang tewas ditembak telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk proses visu. Dengra MCD melaporkan dari Kendari.